Para pelaut jaman dahulu sering melaporkan petualangan mereka mengarungi lautan yang luas dan penuh misteri. Membawa kisah yang menakjubkan yang sulit dipercaya. Di antara kisah-kisah yang menakjubkan itu, beberapa melahirkan karakter-karakter yang kita kenal hingga hari ini. Putri duyung, naga laut, kreken, hingga makhluk indah seperti bidadari yang berenang gemulai di permukaan laut, menemani perjalanan mereka. Kebanyakan karakter tersebut biasanya lahir dari halusinasi atau ilusi visual. Karena sulit untuk memperhatikan sesuatu secara mendetail jika kita terombang ambing di laut lepas. Belum lagi, pelaut jaman dahulu kebanyakan percaya mistis dan tahayun. Oleh karena itu, kebanyakan dari kisah-kisah yang mereka bawa dikategorikan ke dalam mitos atau legenda. Tapi seiring perkembangan sains dan teknologi, hamparan laut luas yang 80%-nya masih diliputi tabir kegelapan, lambat laun mulai terungkap. Dan para pelaut jaman dahulu sepertinya benar akan satu hal. Ada makhluk indah seperti bidadari yang menarik gemulai di lautan. Ini adalah Sea Angel alias Bidadari Laun. Oke, ketika melihat wujud mereka, mungkin banyak yang kecewa. Karena dalam bayangan banyak orang, Bidadari Laut seharusnya memiliki wujud humanoid bersayap yang berenang indah di lautan. Kalau dicari menggunakan AI Engine, Bidadari Laut wujudnya kira-kira seperti ini. Tapi percayalah, betapapun canggihnya AI Engine, desain alam jauh lebih hebat, jauh lebih canggih. Lagi pula, jika disuruh memilih mana yang ingin kamu lihat berkeliaran di laut, tentu saja saya lebih memilih yang ini. Maksud saya, lihatlah mereka. Bidadari Laut yang ini benar-benar menawan. Daya pikat utama mereka adalah cara mereka bergerak. Makhluk-makhluk ini seakan menari di lautan dalam gerakan yang anggun tanpa koreografi. Kepakan seap mereka yang ritmis membantu pergerakan mereka meluncuri lautan terbuka, membuat mereka terlihat seakan terbang mengarungi lautan. Hal lain yang membuat mereka sangat memesona adalah tubuh mereka yang semi-transparan. Dengan mata telanjang, kita dapat melihat organ dalam mereka, seakan tidak butuh peralatan canggih untuk melihat bagaimana cara kerja tubuh mereka. Cuma dengan melihat, kita dapat memvisualisasikan apa yang membuat mereka mampu berenang dengan menawan. Memang, jika si angel diterjemahkan, artinya antara bidadari laut atau malaikat laut. Untuk menghindari perdebatan, akan lebih aman sepertinya kalau kita menyebut mereka si angel saja ya. Jadi untuk yang mau mengartikan mereka sebagai bidadari, silakan, malaikat juga silakan. Tapi apapun itu, si angel adalah makhluk laut kecil bertubuh jeli yang masih berkerabat dengan sislat atau siput laut dalam film Mollusca, kelas gastropoda, Ordotheropoda, yang memiliki bentuk tubuh dan kemampuan lebih unik daripada kebanyakan siput laut. Para ilmuwan mengelompokkan mereka ke dalam klete gymnosumata. Dan spesies yang paling umum adalah Kleon limasina dan Kleon antartika. Yep, kamu gak salah dengar. Akhirnya, ada lagi binatang yang hidup di Antartika. Si angel ini hidup di semua lautan di bumi, namun lebih sering ditemukan di daerah kutub. Teropoda, ordo dari siput laut ini, berarti kaki bersayap. Mereka adalah organisme planktonik yang seringkali terombang ambing terbawa arus laut. Teropoda adalah kelompok yang tersebar luas dan sangat beragam. Mereka memainkan peran yang penting dalam rantai makanan di ekosistem laut. Jika siput darat menggunakan kaki mereka untuk merayap di darat, teropoda mengembangkan kaki mereka menjadi sepasang organ sayap yang disebut parapodia. Organ sayap ini sangat fleksibel karena memiliki orientasi otot yang berbeda dari spesies darat dan memiliki rangka hidrostatik yang berisi cairan bertekanan. Selain itu, sudut lekuk sayap yang tinggi mendukung parapodia untuk mengurangi gaya seret yang dihasilkan oleh manuver mereka. Ini membedakan mereka dengan seahir yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Seahir yang dulu pernah viral juga bisa melayang di lautan. Tapi, mereka melakukan ini sebagai usaha untuk pindah mencari tempat lain untuk makan atau melarikan diri dari ancaman. Selain itu, seahir diklasifikasikan ke dalam crate anaspidea. Ukuran mereka lebih besar daripada teropoda dan kebanyakan seahir adalah herbivora, memakan rumput laut yang tumbuh di perairan yang lebih dangkal. Berbeda dengan teropoda yang planktonik dan pelagis. Mereka mengambang bebas di badan air. Ada dua jenis teropoda yang berbeda, yaitu jenis yang memiliki cangkang tipis dan ringan yang dikelompokkan dalam crate tecosomata. Satu lagi adalah gymnosomata, yaitu jenis yang telah kehilangan cangkangnya. Tecosomata atau sea butterfly bertahan hidup dengan berenang sembari memakan plankton atau melayang di badan air sembari mensekresikan jaring lendir lengket untuk mengumpulkan dan menampung marine snow atau salju laut, material yang jatuh ke dasar laut yang terdiri dari bangkai tumbuhan dan hewan, ee, pasir, serta material lain yang berasal dari permukaan laut atau dasar laut yang lebih dangkal. partikel-partikel ini secara terus-menerus tenggelam membentuk siklus karbon karena masih mengandung nutrisi yang akan dimanfaatkan oleh makhluk laut dalam yang kesulitan mencari makanan. Kemampuan untuk secara pasif mengumpulkan makanan ke dalam jaring lendir adalah adaptasi yang luar biasa. Karena siapa yang gak pengen cuma diam di satu tempat tapi tetap dapat makanan. Ini strategi hidup yang mantap. kenyang tapi gak perlu pergi jauh untuk mencari makan. Sangat menghemat energi. Di sisi lain Sea Angel atau Gymnosomata semuanya adalah karnifora dan sejauh yang kita ketahui mereka hanya memakan sepupu mereka yaitu Tekosomata. Mereka memiliki kait melengkung penghisap dan tentake lengket yang tersembunyi di dalam kepala ketika mereka tidak aktif makan. Namun ketika mereka memburu teropoda bercangkang struktur tubuh ini akan keluar untuk menangkap menarik mangsa dan mengeluarkannya dari cangkang mereka. Para peneliti belum tahu persis bagaimana teropoda ini menemukan mangsanya. Tapi ada dugaan karena mereka tidak memiliki mata mereka mungkin menggunakan fitur yang mirip dengan indra penciuman atau dengan faktor keberuntungan yaitu dengan terus berenang sampai mereka kebetulan berpapasan atau menabrak makanan favorit mereka. Ukuran tubuh Sea Angel tidak terlalu besar antara 4 hingga 7 cm tapi keindahan pergerakan serta anatomi mereka yang unik akan membuat mata kita terpana. Jika ada kategori ASMR di ekosistem laut gemulai pandai Sea Angel mungkin adalah yang paling membuai. Gerakan yang anggun dari tubuh mereka yang indah akan benar-benar memanjakan mata kita. Mesmerizing Memesona Siripnya yang seperti sayap membantu mendorong tubuh mereka dengan cara dikepakkan menampilkan kesan seperti makhluk bersayap yang sedang terbang mengingatkan kita pada malaikat atau bidadari belum lagi tubuh mereka tembus cahaya memungkinkan kita untuk melihat organ dalam mereka menampilkan kecantikan yang paripurna kecantikan yang tidak hanya tampak secara fisik tapi juga dari kesan dan karisma tapi Sea Angel tidak lahir ke dunia dengan wujud seperti ini mereka mengawali hidup mereka dalam keadaan terkurung fase awal hidup mereka dilakukan di dalam cangkang tetapi cangkang ini akan terlepas ketika mereka tumbuh dewasa seperti metamorfosis dari ulat berubah menjadi kupu-kupu dari caterpillar menjadi butterfly tapi jangan ketukar antara Sea Angel dengan Sea Butterfly karena meskipun mereka adalah sesama teropoda tapi bagi Sea Angel Sea Butterfly bukanlah teman Sea Butterfly adalah kudapan meskipun nama mereka menyeratkan memiliki sifat yang baik-baik dalam tanda kutip Sea Angel sesungguhnya adalah predator yang rakus dan brutal makanan utama mereka adalah salah satu kerabat mereka sendiri siput laut bercangkang yang umumnya dikenal sebagai Sea Butterfly atau kupu-kupu laut beberapa species adalah predator penyergap menunggu dalam diam sampai mangsanya lewat tanpa curiga sementara species yang lain akan dengan aktif memburu mangsa Sea Angel hampir bisa dipastikan selalu mendapatkan mangsa mereka ini karena sayap atau parapodia mereka berukuran lebih kecil daripada Sea Butterfly sehingga mereka mampu mengepakkan sayap lebih cepat dan bermanufar lebih tajam memudahkan mereka berburu Sea Angel akan bergerak dua kali lebih cepat dari Sea Butterfly satu species yang bernama Kleon Limachina adalah pemangsa yang sangat selektif mereka secara spesifik hanya mengincar Sea Butterfly dalam genus Limachina Setelah menangkap mangsa Sea Angel menggunakan organ mulut yang dikenal sebagai Buccal Cone atau kerucut bukal untuk secara paksa mengeluarkan tubuh Sea Butterfly sepenuhnya dari cangkangnya Kerucut bukal memiliki banyak kait dan radula bergigi yang memungkinkan proses pemangsaan ini berlangsung secara cepat dan efisien Menurut laporan dari sebuah pengamatan proses pemangsaan mulai dari penangkapan hingga konsumsi hanya memakan waktu dua menit Keracusan Sea Angel dapat terlihat di dasar lautan yang 30% mengandung teropod yaitu temukan cangkang gastropoda kecil yang diduga merupakan sisa-sisa dari pemangsaan oleh Sea Angel Tapi Sea Angel bukanlah apex predator mereka sendiri butuh taktik untuk menghindari pemangsa dan spesies Sea Angel yang hidup di perairan Antartika telah berevolusi untuk menghasilkan senyawa kimia yang mencegah mereka dimangsa oleh ikan ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Muluska pertahanan menggunakan senyawa kimia ini diproduksi oleh tubuh mereka sendiri tidak mereka serap dari sumber makanan lain seperti yang dilakukan oleh kebanyakan Nudibrank bahkan krustasia kecil seperti Amphipod sengaja mendekati atau menumpang di punggung Sea Angel untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan bahan kimianya yang superior Sea Angel adalah sumber makanan penting bagi beberapa makhluk laut termasuk ubur-ubur stenophora beberapa ikan paus balin dan burung oleh karena itulah mereka bertubuh transparan karena di perairan laut dalam yang remang-remang tubuh transparan akan membantu beberapa spesies tidak terlihat dari pemangsa berkat keahliannya berburu dan kecanggihan pertahanannya makhluk purba ini telah selamat dan tidak merubah bentuk tubuh dan gaya hidup mereka menurut catatan fosil mereka telah hidup mulai dari sekitar 130 juta tahun yang lalu sekitar periode Cretasius itu berarti mereka telah selamat dari peristiwa kepunahan masal para ilmuwan sedang mempelajari mereka untuk melihat apakah keistimewaan Sea Angel dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup umat manusia selain gerakan dan fitur tubuh yang unik ada banyak keunikan lain yang mereka miliki yang akan semakin membuat kita takjub salah satunya adalah mereka Hermaphrodit artinya mereka dapat berganti jenis kelaming ritual perkawinan mereka pun lebih mirip tarian yang cukup menyenangkan untuk disaksikan pasangan ini akan menempel bersama selama ritual kawin menari pelan berputar bergantian selama berjam-jam dengan iringan simfoni laut dalam Sea Angel adalah Hermaphrodit protandri yang berarti mereka memulai hidup sebagai jantan dan berubah menjadi betina saat mulai dewasa clownfish atau ikan badut atau nemo adalah contoh dari jenis hermafroditisme ini dan mohon maaf setelah tahu fakta ini mungkin pandangan kamu tentang film finding nemo akan berubah hermafrodit protandri adalah kebalikan dari hermafrodit protogini yang memulai hidup dari betina dan berakhir menjadi jantan Sea Angel memulai hidup sebagai jantan kemudian mengembangkan telur seiring mereka tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya memiliki kedua organ reproduksi yaitu telur dan spermatozoa tapi mereka butuh individu lain untuk membuahi telur tersebut saat tiba waktu kawin Sea Angel akan mendekat satu sama lain dan membalikan organ reproduksinya mereka akan menempel bersama menggunakan organ penghisap khusus pasangan ini kemudian akan mengapung bebas di lautan pada saat inilah proses pembuahan berlangsung mereka akan saling membuahi satu sama lain untuk kamu yang penasaran bagaimana gastropoda darat kawin kamu bisa lihat di video tentang bekicot di mata manusia pasangan ini akan terlihat berputar-putar seperti sedang menari tarian ini akan berlangsung hingga selama 4 jam setelah terbuahi Sea Angel melepaskan telurnya ke laut lepas telur-telur mereka mengambang bebas ketika menempel nafsu makan mereka tidak menurun ada beberapa pengamatan yang melaporkan Sea Angel yang tengah kawin dapat tetap berburu dengan efektif dengan satu atau bahkan kedua individu dapat dengan aktif memburu dan mengejar mangsa mereka setelah selesai kawin mereka akan berenang dalam gerakan memutar atau spiral untuk saling melepaskan diri ketika mereka berpisah proses pelepasan ini akan meninggalkan bekas luka yang cukup terlihat bekas luka ini menandakan seberapa banyaknya mereka kawin semakin banyak bekas lukanya berarti mereka telah kawin dengan banyak pasangan tapi umumnya mereka hanya punya bekas luka kawin paling banyak 4 buah mereka tidak akan menutupinya dengan kerah atau menempelnya dengan ansaplas si Angel dewasa adalah makhluk bertubuh lunak seperti jelly atau agar-agar atau puding tapi sesungguhnya mereka menetas dengan tubuh yang berada di dalam cangkang seiring bertambahnya usia mereka mengalami metamorfosis pada masa transformasi ini cangkang mereka akan mereka sisihkan namun sepupu mereka yaitu si butterfly tetap tinggal di dalam cangkang sepanjang hidup mereka setelah dewasa mereka akan mengulang siklus hidup yang sama masa hidup maksimal dari si Angel diperkirakan mencapai 2 tahun si Angel dan banyak teropoda dimakan oleh berbagai spesies laut termasuk berbagai macam ikan yang akan dikonsumsi oleh pinguin yang akan dimakan oleh singa laut yang pada akhirnya berakhir di perut buruong kutub teropoda juga dikonsumsi oleh burung laut, paus, dan ikan-ikan komersial ini berarti teropoda seperti si Angel dan kerabatnya memiliki peran penting dalam menunjang rantai makanan di ekosistem laut khususnya di wilayah kutub yang memiliki keragaman lebih sedikit dibanding wilayah tropis meskipun perilaku mereka mungkin menakutkan bagi beberapa dari kita si Angel dan teropoda lain juga punya alasan untuk takut kepada kita manusia bukan bukan karena takut dimakan ukuran tubuh mereka terlalu kecil untuk mengenyangkan perut rakus kita mereka memang hebat mampu bertahan dari peristiwa kepunahan massal dan beberapa kali perubahan iklim berjuta-juta tahun yang lalu namun sekarang mereka terancam oleh hal yang sama sekali baru yaitu pengasaman laut yang disebabkan oleh manusia di seluruh dunia pengasaman laut ini secara langsung mempengaruhi kehidupan segala makhluk bercangkang seperti si butterfly laut yang asam akan melarutkan kandungan kalsium karbonat cangkang kebanyakan molusca seperti koral dan si butterfly terbuat dari kalsium karbonat air laut yang asam juga dapat menyebabkan bleaching atau pemutihan terumbu karang menghambat pertumbuhan dan melemahkan struktur terumbu karang padahal terumbu karang merupakan rumah penting bagi banyak makhluk hidup kesehatan terumbu karang sangat penting bagi banyak ekosistem pengasaman laut antropogenik merupakan konsekuensi dari emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil aktivitas industri dan alih fungsi lahan saat karbon dioksida dari atmosfer meresap ke dalam air laut maka akan menyebabkan serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan peningkatan konsentrasi ion hidrogen dan menurunkan pH air laut di sisi lain polusi plastik juga berperan dalam pengasaman air laut hingga 13 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahun menyebabkan banyak masalah pada organisme laut dan bahkan pada kesehatan manusia karena ketika terwurai atau terdegradasi plastik akan menjadi mikroplastik dan mikroplastik diketahui telah masuk ke dalam makanan dan air minum manusia sialnya proses degradasi plastik tidak hanya terbatas pada perubahan fisik tetapi juga menyebabkan perubahan komposisi dan struktur kimianya beberapa reaksi yang dipicu oleh radiasi sinar matahari dapat meningkatkan pencucian senyawa organik terlarut yang dapat mengubah biogeokimia air laut dan mempengaruhi pertumbuhan bakteri heterotrophic sampah plastik juga akan melepaskan senyawa kimia ke dalam air laut yang dapat berupa aditif atau oligomer yang membentuk bagian dari struktur polimer apalagi cangkang sea butterfly sangat tipis lebih tipis dari kesabaran kamu artinya cangkang mereka dapat dengan mudah larut jika air laut menjadi terlalu asam pada beberapa pengamatan sea butterfly kecil dapat dengan mudah terpengaruhi oleh pengasaman laut banyak dari mereka mati sebelum dewasa ini berarti generasi sea butterfly berikutnya akan jauh lebih sedikit daripada generasi sebelumnya dan begitu seterusnya jika ini terjadi berarti sea angel akan kehilangan makanan utama mereka lagi-lagi manusia ya bosan gak sih tapi mau gimana dong karena memang begitu keadaannya makanya saya selalu bilang mulailah dari diri sendiri mulailah dari yang kecil jangan buang sampah sembarangan jika kamu peduli tidak perlu menghakimi teruslah peduli sehingga yang lain terinspirasi dan akhirnya mengikuti sekitar 97% air di bumi ada di lautan oleh karena itu lautan memiliki dampak yang cukup besar terhadap cuaca suhu dan persediaan makanan bagi organisme lainnya terlepas dari ukuran dan dampaknya terhadap kehidupan setiap organisme di bumi lautan tetap menjadi misteri 80% area lautan di bumi masih belum terjelajahi masih banyak yang belum kita ketahui tentang makhluk yang hidup di planet yang sama dengan kita seperti si angel ini contohnya awal melihat mereka sangat tidak biasa tapi setelah mengenalnya lebih dekat wujud dan perilaku mereka membuat kita terkesima dari si angel kita belajar kalau alien itu memang sebenarnya ada kita cuma perlu melihat ke bawah masalahnya jika manusia masih malas berbenah mungkin di masa depan alien yang di bawah akan musnah karena ekosistem penuh sampah 80% area yang belum dijelajah tidak akan pernah terjama pada akhirnya kita terpaksa terus menerus melihat ke atas berangan-angan di tengah hujan asam yang deras membayangkan hidup di planet Mars pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donator di Saweria Gilbert Sayang Christine Jatim Newbie Nuvus Vus Vus Hendrik Bukits Anasya Putri Zelin Toto Nur Hadi Sekar Ayu Heritage Semoga Linda Bimi Shiri Dianira Lapsku Luluk PT Mencari Cinta Sejati Amir Munawir Hashtag Sukses MC Amir Munawir Hashtag Sukses MC Kuro Uma Uca Aubi dan Zio Resep Uma PP Enak banget deh Agueng Indaj Agueng Indaj Celaloe Bunda Fares Farzan Yusli Bra 6 Sentot Surentot VY Gaming Arshi Sayang Tata At Amer Store Keliling Abah Guru Nani Fadel Mars Terganteng di Bumi MTS Miftahul Huda Bekasi Ayu Sekolah di MTS Miftahul Huda Barma Jenun W3 Mega Sayang Eka Selamanya Arnold Swardiningra Orang Sukses Dunia Akhirat John Kas Martua Suami Sah Kato Megumi Nostalgia Game Indonesia Goju Cendikia Bagus Skerdiket Arintek Lampung Arintek Lampung Arintek Lampung Ayahnya Celosia Dapat Ikan Nikah Sama Rosa atau Retno ya Mesak Skripsi Selesai Mojo Kopi Rosteri Seniman Gadget Suami Zikri El Kudi Chandra Saleh dan Julaga Muntois Halo guys Chandra Saleh disini Subscribe Youtube Chandra Saleh Aku gak dinotis Gia Pusparanti Pengagum Rahasia Monika Iftantri Ejas Jasujan Real SWD Dosen UHN Yang Tampan Dian Anak Baik Rian 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 Raisa Ganteng Tapi Pacar Orang Aegatan Isaac Aegatan Isaac Eunami Putra Syamsudin SPM Ibon Dadang Karbu Aset Tenda Nanang Spakbor Green Gara DTN 439 Dan Fata Anak Pintar Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya